Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang pesan pokok Quran surat al-alak ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebelum kita belajar, kita baca doa. Belajar dulu ya. Udah pada hafal belum doa belajarnya? Mari kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbid jidani ilman, warzukni fahman. Alhamdulillah kalian semua udah pintar ya membaca doa sebelum belajar. Oke, sebelum pada pesan pokok surat al-alak ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ibu mau membacakan sebab Quran surat al-alak turun kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon didengarkan ya. Sebab Quran surat al-alak ayat 1 sampai 5 turun adalah Nabi berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat adalah mengasingkan diri dari keramaian. Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam didatangi Malaikat Jibril. Ia berkata, bacalah, Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu Malaikat Jibril mendekat dan berkata lagi, bacalah. Nabi tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Sampai berulang tiga kali. Baru Nabi menirukan ayat 1 sampai ayat 5. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pulang dari berkhalwat. Beliau menggigil kedinginan. Beliau meminta Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Nabi menceritakan kejadian di Gua Hira. Siti Khadijah mengajak Nabi menemui pamannya. Pamannya adalah seorang pendeta. Namanya Warakoh bin Naufal. Warakoh menjelaskan bahwa itu adalah wahyu Allah. Pertanda Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menerimanya saat berada di Gua Hira. Tergolong surah Matiyah. Karena diturunkan saat Nabi tinggal di Mekah. Nama surah diambilkan dari ayat yang keempat. Al-Alaq artinya segumpal darah. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Antara lain, 1. Perintah membaca. Berarti perintah belajar. 2. Pentingnya kegiatan membaca. 3. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. 4. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. 5. Allah adalah Tuhan yang maha mulia. 6. Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. 7. Membaca adalah kunci ilmu. Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari bab 1 tentang Quran Surat Al-Alaq. Diharapkan anak-anak semua setelah belajar ini lebih mencintai surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan semakin rajin membacanya karena membaca itu menambah pengetahuan. Oke, ini adalah rangkuman. Bu bacakan ya. Yang pertama, nama surah Al-Alaq diambil dari ayat kedua. Kedua, Al-Alaq artinya segumpal darah. Ketiga, surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Sebagai tanda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Keempat, wahyu pertama diterima saat berkhaluat di Gua Hiro. Kelima, surah Al-Alaq membawa perintah agar kita membaca. Kenapa, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ketujuh, membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Kelapan, apabila ada huruf Ba, Jim, Dal, To, Kof disukun atau dimatikan karena wakuf, maka dinamakan kol-kola. Yang kesembilan, kol-kola ada dua macam, yaitu kol-kola Sugro dan kol-kola Kubro. Terima kasih ya anak-anak semua yang udah belajar bareng Ibu Ika. Semoga kita ada rezeki untuk bertemu kembali di bab dua.